Saya melalui tinju ini, saya sebagai kreator di sini. Jadi tujuan saya ini ada tiga. Pertama, saya ulangi lagi, pembibitan, pariwisata, dan ekonomi. Kenapa saya bilang ekonomi? Dari, apa namanya, dalam artian ketika saya mengundang pariwisata datang ke sini. Ini kan daya tarik dari daerah-daerah datang. Jadi ekonomi masuk sini ke sini. Jadi jangan sampai cuma hanya tepuk tarik, detiru saja. Bukan, kita cari ini. Bagaimana caranya kita mempromosikan? Bagaimana caranya kita, ini ya, dengan cara apa? Ini untuk dikeluar, untuk datang. Ini caranya untuk kita mengemas, ibaratnya kita mau memperdayakan pariwisata, mengenakan pariwisata di manca nasional maupun di internasional. Ini cara kita. Saya, walaupun saya lahir besar di Bali, saya tetap, saya selaku pemotor, saya berdiri, saya selaku, saya sudah bikin di Bali, sudah tiga kali. Bahkan Hocktober itu, Bali Boksindi yang keempat, saya sudah bikin. Tapi saya belum puas, kalau saya belum bikin di daerah saya sendiri, kampung halaman saya sendiri. Oleh karena itu, saya di sini, saya melihat antusias pemerintah dan antusias masyarakat di sini, saya senang. Jadi besok saya melihat, kalau besok pertanian internasional, semakin banyak aura positif mengenai kemasan Hocktober Boksindi ini, saya akan membuat lebih besar lagi, di contoh pakai aturan, apa namanya, aturan yang backward, perempuan minta, yaitu pertina, kami kendala di mereka. Mereka tidak akan bisa main. Mereka harus hati. Itu yang saya kemas. Jadi, mau kalangan di sini. Nah, makanya bule-bule di sini, saya bukan, di sini kan hanya mereka ini, mereka yang mengerti hobi pinju. Latar belakang mereka ada DJ, ada dokter, yang punya suatu komunitas. Itu yang saya kemas. Nah, apa namanya, untuk para wisata. Jadi, saya undang ini, mereka juga memiliki komunitas besar. Supaya apa? Ya, secara sedikit demi sedikit, kita bisa mempermiskan daerah itu. Itu, jadi kemasan ini, saya bentuk seperti itu, supaya semua lini, bisa masuk. Jadi, event ini sebenarnya, selain untuk mencari bibit-bibit, tapi juga untuk menciptakan panggung bagi para pecinta tinju untuk semakin menambah jam terbang tinju mereka. Pembibitan yang saya katakan tadi di, apa namanya, regenerasi pembibitan, ini kan kita harus dasar mengambil dari sejak dini. Terhitung dari sejak dini. Karena apa? Kita harus melihatnya selaku komotor, harus melihatnya perkembangan mereka. Kalau kita hanya menyuruh mereka, hanya latihan, pukul samsa, hanya latihan ini, tapi tidak keras untuk panggung ini, orang bosan. Di sini, ketika kita kasih panggung ini, itu orang pertama, adir nilai terpacu, mental akan naik. Apalagi bayangkan, kalau ditolong-tolong orang, orang-orang yang ditolong begini, itu mental. Besok-besok dia, dalam artian, besok-besok dia pertanding di event acara nasional, internasional, mereka tidak gungi lagi. Ini tujuan saya, penumpitannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!